Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa Kejaksaan Negeri Jambi menerima pelimpahan berkas dugaan penipuan terhadap PT. Pertamina IP dari Kejaksaan Agung RI. Penipuan tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar 4 juta USD atau setara 6 miliar rupiah dari mau tersangka pihak rekanan dan staf PT. Pertamina IP. Rabu siang Kejaksaan Negeri Jambi menerima pelimpahan berkas tahap 2 termasuk barang bukti serta tersangka atas dugaan penipuan terhadap PT. Pertamina IP dari Kejaksaan Agung. Irwan Kasih Pidung Kejari Jambi menuturkan, Jaksa Penuntut Umum menerima pemeriksaan terhadap tersangka penipuan pada PT. Pertamina IP yang merupakan anak perusahaan dari PT. Pertamina. Dalam kasus ini terdapat 5 tersangka dari pihak rekanan dan staf Pertamina IP Jambi, yakni General Manager PT. Akar Gilindo dan staf Pertamina IP yaitu Surano, Adianto Setia, Buiridanto Zulkifli, Dadang Firdaus, dan PH Alevin Sone. Kita terima pelimpahan tersangka dan barang bukti berkara dari Kejaksaan Agung. Pada hari ini kami terima dan saat ini juga kami teliti para tersangka dan berkas serta barang buktinya. Untuk tersangka itu ada 5 orang, untuk berkas ada 4 berkas. Jadi ada 1 berkas yang tersangkanya 2. Tersangkanya atas nama Pak Dengis Tianto dan kawan-kawan. Tim Jaksa Peneliti Kejagung menjelaskan kasus ini terjadi pada tahun 2011 hingga 2015, yang mana para tersangka memanipulasi data laporan hasil produksi minyak kentah yang ada di Jambi. Kejurgaan awal terjadi pada audit internal PT. Pertamina IP tidak adanya kesinkronan data. Atas laporan tersebut, tim penyidik Mabes Polori melakukan investigasi terhadap perusahaan tersangka. Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, Andi atau setiap bersama-sama dengan Boy Lidanto, Badang-Birdaus, Reddinson, dan Suromo. Mereka membuat manipulasi data tersebut digunakan untuk mendapatkan pembayaran dari Pertamina IP. Selama dari 2011 sampai dengan 2015, telah menerima pembayaran kurang lebih sekitar 4 juta USD. Para tersangka saat ini dititipkan di Selma Polresta Jambi dan akan dijerat dengan pasal 263 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Junto Pasal 64 KUHP atau pasal 378 KUHP Junto Pasal 55 Junto Pasal 64 KUHP. Gimana akibat perbuatan para tersangka negara mengalami kerudian sebesar 6 miliar rupiah. Iqbal Juk TV melaporkan.